Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan 7 Kembali lagi bersama saya Mega Puspita Di channel Rujuk Rupung Jurnalis Bekasi Ya pada pagi hari ini Saya lagi ada di jalan raya Jud Mutia Kota Bekasi Ada hal menarik Yang menarik perhatian saya pada pagi hari ini Yaitu adanya sepasang suami Yang berjalan kaki Membawa seorang anak Dari Kalimantan Selatan Atau tepatnya Banjarmasin Apa yang mereka lakukan? Nanti selanjutnya kita tanya Mereka tetap di channel Rujuk Ini dalam rangka apa? Bisa dijelaskan diceritakan Kepada teman-teman Rujuk Saya akan mempunyai ngajak Mereka akan membuat anak saya Lagi saat tinggi Makanya saya ngajakin Kepada teman-teman Bisa buat anak saya semua ke jalan-teman Kenapa harus jalan kaki? Kalau jalan kaki kan lebih Bisa Memangnya Emang lah Kalau pakai sepeda Untuk biaya besar Jadi mungkin ini juga kali ya Karena jalan kaki Ini udah hari keberapa Pak? Ini hari ke-25 Hari 25 Berarti nanti sampai Tiju aja itu kemana? Dari Sabang Sabang dari? Dari Kalmantan Dari Kalmantan Sampai ke Sabang Jalan kaki Dan ini sudah memasuki hari ke-25 Luar biasa Jadi nanti harapannya itu apa Pak? Dengan Bapak dan Ibu berjalan kaki Selama perjalanan menemukan masalah-masalah apa? Masalah-masalah apa? Masalah-masalah ini cuma tempat keserahan Jadi selama perjalanan itu Bapak sama itu tidur di mana? Biasanya tidur di Pompensi Tapi tidak ada gangguan lain Terus kondisi anaknya gimana Pak? Terus kondisi anaknya gimana Pak? Terus kondisi anaknya Jangan dia makan Setiap Setiap Tidak keluar Dikasih-kasih Gak bisa Kalian minum Air susu ribu Minum asi Tapi kalau untuk obat Minum gak? Kalau obat Biasanya ada obat lengkap Ada obatnya juga Terus untuk stok selama perjalanan Ada aman? Ini cuma stok obat sama popok Stok semap Stok obat sama popok aja Untuk perbekalan yang lain? Tidak ada Itu dia Kisah dari Pak Nanda dan Ibu Rahma Dalam perjalanan ini Dari Kalimantan Menuju tujuan Aceh Atau Sabang Dengan berjalan kaki Demi nazar Agar anaknya Semuh Dari penyakit yang menerima Bagaimana kelanjutannya? Bonton terus Cera Berjalan kaki Boa pro-oversi saya Punya anang ini Jadi saya dari Keluar rumah Dari Karnakan Cari ke Perlapuhan Perlapuhan Dan kematin Terus Kemudian ke Ke Culebaya 5 jam Sampai ke Culebaya Terus saya Cari jalan pancura Itu jalan jalan kaki? Terus turun dari kata Turun dari kata Terus Ke Culebaya Jalan pancura Jogja, 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 Semarang, sampai ke bus ke provokasi. Jadi dari seluruh tempatnya juga dari sini? Iya. Jadi gimana kalau di sini? Atau merasa agak sakit? Atau apa? Kalau masa telah sampai? Kalau ini ya biasa. Tapi kalau yang ini itu istilahat lah. Makanya berapa jam perusahaan, berapa jam perusahaan. Tapi kalau boleh tahu pekerjaan 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 sendiri di Kalimantan sudah cukup apa? Ini tutang urut. Oh mungkin tutang urut. Berarti bisa kita tahu. Kalau selama perjalanan ada nggak untuk beri pekerjaan 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 pekerjaan? Nggak ada. Jadi benar-benar beri pekerjaan pekerjaan. Kalau ibunya pekerjaan? Kalau ibunya pekerjaan 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 pekerjaan. Ini anak berarti baru satu ya? Bawa uang berapa Pak? Bawa uangnya tanpa modal. Tanpa modal. Tapi alhamdulillah banyak masyarakat dari pas saya ke sini sampai ke sini. Banyak masyarakat yang respon. Itu berupa apa Pak? Ini berupa makanan, kuat. Oh gitu. Ada harapan nggak dengan presiden atau pemerintah di rumah? Harapan ini saya ya gantung harapan pemerintah. Yang penting semoga ikut saya sama dia aja. Itu dia kisah dari Pananda dan Bu Rahma. Sepasang suami istri yang bernazar. Untuk semualah dalam perjalannya, dalam nazarnya. Mereka bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Yaitu anaknya bisa sembuh dari penyakit. Oke, stay tune terus. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih telah menonton